Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau, hanya bertanya terus. Kawan-kawan, malam ini saya akan mengajak kalian masuk kepada sebuah video nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo. Ya, atau makanan katanya, makanan bala-bala itu yang dari Jawa Barat itu ya. Kawan-kawan, ini sudah ada alamat streamnya, kalian bisa masuk ya. Nah, itu untuk kita nanti diskusi. Sebelumnya, saya putarkan dulu video bala-bala bili-bili bolo-bolanya. Di mana dia mengatakan bahwa Ripka itu dinikahi Isha umur 3 tahun, dibawah 5 tahun ya. Atau orang sini bilang masih balita. Mengapa nandar begitu ngotot untuk membuktikan hal itu? Karena sudah pasti dia ingin menutupi aib. Aib yang jelas-jelas ada di dalam keimanan dia. Karena kalau sampai aib itu sekarang dibawa-bawa, maka orang itu sudah pasti dihukum. Karena melawan hukum pernikahan. Ya, kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita dengar dulu apa yang dikatakan si bala-bala bili-bili bolo-bolo ini ya. Sinandar. Kinerahkan Jahanam. Oleh karenanya, ketika kita menjadi pribadi baru, manusia baru, ya, hadiah hibah dari Kristolong Senior. Kristolong Senior bernama Abu Dedan. Dan coba teman-teman yang punya aplikasi Alkitab di HP-nya, baca kitab kejadian pasal 24. Pasal 24 ayat 57. Ya, terjemahan. Padanya sendiri. Jadi, ada hambanya Yishak, ya, atau kalau ini budaknya Yishak, mencari seorang wanita cantik, molek, solehah, untuk dijadikan istri dari Nabi Yishak. Dan si hambanya Yishak atau budaknya Yishak ini, bertemu dengan Ridka dan keluarganya. Ternyata Ridka ini sosok yang bocah kecil yang cantik, hidungnya mancung, bulek, gitu kan. Maka diambillah. Nah, oke ya. Diambil harus dibawa hari itu juga. Nah, orang tuanya itu, yaudah kalau mau dibawa sekarang, tanya dulu deh anaknya, mau enggak, gitu kan. Oke. Di dalam kejadian 24 ayat ke-57, kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu, maksudnya Ridka, dan menanyakan kepadanya sendiri. Nah, ada yang disebut gadis di dalam. Oke ya. Sekarang kita lihat bahasa ini-nya di dalam Beresit pasal 24 ayat 57. Kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Saya bacakan di sini. Kita perhatikan. Dengarkan baik-baik. Ya. Wah, aku nggak bisa baca. Sebentar. Di dalam. Di dalam. Anra. Kayomer nikrah lana'ara. Ya. Kemudian, vanis ala et fiha. Ini secara lengkap ayatnya. Vayomer. Vayomer nikrah lana'ara. Vanis ala et fiha. Ya, perhatikan itu. Di sini ada kata lana'ara. Lana'ara itu. Apa, saudara? Lana'ara itu adalah sebutan bagi seorang perempuan yang di bawah lima tahun. Masih kurang jelas. Aku ulangi ya. Sebutan untuk gadis di usia 12 tahun ke atas. Itu bat. Anda boleh sersing. Anda boleh tanya orang Yahudi kalau nggak percaya. Bat mispah. Bat mispah. Dewasa. Ya, usia 12 tahun untuk perempuan. Ya, dari usia 12 tahun ke atas. Kalau untuk perempuan, perempuan dewasa disebut bat. Akan tetapi di dalam kejadian 24 ayat 57 di sini dikatakan ketika buddhanya Yishat untuk membawa ribka di sini dikatakan apa? Besomelohim Vayomer nikrah lana'ara venis ala aduh aduh suara si botol ini terus-terusan kita denger ya penis keren tak apa-apa ya kawan-kawan itulah kehebatan sinandar bibir licin kan dia mutar-mutarkan semua firman Tuhan itu ya bagi dia itu hal yang biasa ya kita lihat kawan-kawan memang kalau merujuk kepada bahasa ininya Ibraninya itu kan dia bilang lana'ara ya ketika di situ anak gadis ya anak arah atau bahasa inggrisnya jelas disebut di situ kalian bisa baca di layar saya nah di sinilah dia mengambil bahwa lana'ara itu adalah sebutan untuk apa anak-anak katanya masih dibawa lima tahun kata dia kan ya nah ini dia ya nah arah tetapi kalau kita merujuk kepada bahasa-bahasa gitu kita tidak punya perbandingan pada ayat yang sama saja kita buka ya ayat 13 biar sinandar itu paham cerita sesungguhnya bahwa disana dikatakan disini aku berdiri ke air mata dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang dibilang anak-anak perempuan loh ya berarti kalau anak-anak perempuan katanya lana'ara ya kita lihat apakah disini juga dikatakan lana'ara ternyata tibet ya jadi dalam bahasa ini juga dikatakan juga disini anak-anak jangan memang kadang kalimat-kalimat seperti ini contoh kalau untuk Malaysia dibilang bujang itu sudah apelit ya kalau kita lihat bujang itu anak muda ya kalau dalam bahasa lain bujang itu bisa dikatakan orang anak apa namanya itu remaja tapi kalau di bujang di orang misalnya kayak orang Padang atau apa itu kan sudah agak-agak berumur lah kalau kita bilang ya nah dia bilang itu but kata dia anak-anak itu ya atau disini dia nah ini ternyata kata dia tadi pengakuan dia anak-anak itu di atas 12 tahun sekarang dibuat dia di antara anak-anak itu kan termasuk di antaranya ribka ya kan jadi kalau kita baca utuh ayat itu pasal 13 kan kejadian itu 24 mulai pasal 13 kan dijelaskan itu kan mulai dari atas ya ketika pembantunya itu pasukan si si isa itu datang atau pembantunya lah atau budaknya itu untuk mencari pasangan dia disini aku berdiri dekat matahir dan anak-anak perempuan dibilang situ anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar menimba air ya kalau anak 5 tahun saya pikir tidak mampu menimba air karena sumur di rata-rata di dekat timur tengah itu dalam-dalam ya dan disitu juga bukan anak arah dibilang tapi bat oke dan kalau kita buka terus ayat 16 juga demikian nah masuk lagi anak gadis yang sangat cantik parasnya itu lah disini dikatakan na'arah yang nah belum bersetubuh katanya masuk ke perawan ya kan jadi kalau kita urut-urut urut-urut nanti dia bingung sendiri na'arah bat gitu-gitu ya jadi dia mengira tidak ada hubungan ayat satu dengan ayat lain karena itu seperti sebuah dan itu karena merupakan sebuah alur cerita ya nah disini gadis na'arah seorang perawan dibilang apa ini fir betulah apa ini ya ada sini ya jadi sudah berubah lagi kan kawan-kawannya tadi dibilang dia 13 anak-anak itu dengan bat sekarang sudah masuk gadis gadis dibilang na'arah ya kan jadi si nandar ini dibalikannya bahwa bat itu katanya anak umur 12 tahun ke atas na'arah 5 tahun ke bawah sementara kalau disini di terjemahannya ini di dalam bahasa Alkitab Sabda ini gadis disebutnya na'arah ya kalau anak-anak kejadian dua pelampak itu ayat 13 juga malah dibilang disitu bat ya kan anak-anak gadis ya anak-anak gadis yang cantik parasnya itu eh nama Eman ini pasal 13 tampilkan 13 ya sekarang 13 disini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota nah ini anak-anak dikatakan disana bat ya jadi antara anak-anak dan anak gadis sudah terbalik dibuat Sinandar ya tapi ya sudahlah itu dari segi pandangan kalau hanya bicara kata gitu bisa dibalik-balik tapi kalau menurut urutan cerita jika Sinandar bilang itu dibawa anak 3 tahun apakah anak 3 tahun mampu menimba air anak 3 tahun anak saya masih kecil sekali loh 3 tahun itu kan mengangkat air satu gayung aja enggak sanggup dia apalagi menimba air ya kita lihatlah ayat itu berbicara kalau Sinandar sih memang hanya melihat dari situ langsung senang kali dia tapi dia tidak mengerti bagaimana cara mengurekannya karena itu kan cerita bersambung bukan seperti Al-Quran yang lompat sana lompat sini kalau ini kan jelas urutannya jelas ya dia terstruktur kita baca ayat 13 disini aku berdiri dekat mata mata air oke mata air katanya disana artinya katakanlah satu meter ke bawah jarang disana langsung keluar begitu saja dari tanah harus dibuat juga galiannya itu kalau di timur tengah di Arab sana daerah sana dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air menimba definisi menimba kalian tahu kan artinya ada gayung ditimba gini timba ya kalau ini diciduk ya ditimba kalau timba ada agak besar lah ya itu diambil jadi anak-anak sanggup gak pergi ke sumur itu untuk menimba menurut saya kalau anak-anak belum bisa tiga tahun ya anak saya mengangkat timba aja susah apalagi menimba air untuk seperti kata Sinander tiga tahun aduh horah semada kalau Sinander yang begitu ya kita lihat lagi ayatnya terus bahwa kejadian di situ untuk apa ya gini untuk ngasih unta makannya ini kemudian nambah itu mengambil 10 ekor unta tuannya dan pergi di bawah berbagai barang berharga mesapatumia ke kota Nahor di sana disuruhnya unta itu berhenti di luar kota dekat sumur dekat suatu sumur pada waktu petang hari waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air nah disini dibilang untuk perempuan-perempuan ya ayat 11 kalau Sinander ngotot itu semua harus anara bukan bat bukan itu ya ayat 11 perempuan-perempuan lagi dibilang ya tidak dikatakan di sana apa namanya itu anak-anak atau gadis-gadis itu ya yatsa lagi ya kalau perempuan-perempuan nanti masuknya jadi yatsa jadi nandar tidak bisa hanya disitu saja kau putus lihat cerita utuhnya lalulah berkata lihat Tuhan Allah Tuhanku Abraham buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini tunjuklah kasih setemu kepada Tuhanku Abraham disini aku berdiri dekat matahari dan anak-anak perempuan penduduk kota jadi disini ayat 13 anak-anak lagi kalau tadi di ayat 11 dikatakan perempuan-perempuan ya jadi sudah ada pergantian dari perempuan-perempuan menjadi anak-anak dan apalagi gadis ya jadi tidak boleh putus itu aja cerita itu kalau ngambil-ngambil sepenggal gitu kita akui jagonya mereka ya oke kita buka aja langsung diskusi biar kita diskusi cerita malam oke Dono silahkan malam langsung pertama tuh ben karena memang itu urutannya urutannya gitu bang ini cuman ini aja kalau si nahan dan nih gak tahu pernah gak nih bang abang di sana tapi ngomongin suaranya coba dekatkan dulu halo halo kalau sekarang ya silahkan iya maksudnya pernah gak abang di gerah mawalap nih saya cari-cari videonya gak ketemu atau gimana yang bahasanya mengenai Al-Quran gitu ada gak abangnya videonya abang pernah gak pernah saya tanya Al-Quran tapi mereka tak bisa menjawab ayatnya maka dari itu selalu saya semua yang saya lawan debat selalu saya minta ayatnya dari Al-Quran tak satu pun bisa mereka tunjukkan itulah sebabnya mereka mengatakan pembuktian dari luar gak pernah dari Al-Quran itu kalau hadits hadits juga maksudnya debat kalau misalnya kan kemarin-kemarin saya ngikutin tuh selalu Yesus menikah terus Ripka ini barusan nih Ripka apa ini umur 3 tahun maksudnya pernah gak ada tema yang dari sana gitu pernah ya bang tema dari mereka gak ada karena mereka takut membahas Al-Quran itu fakta itu ya karena kan logikanya kan kalau kita nih ya kalau abang nih ya cobalah tanya ke aku gitu kan abang pasti begitu ya mengenai Kristen kalau memang tertarik atau mau seperti apa silahkan tanya sepuas-puasnya ada maksudnya kalau mudah-mudahan orang Gerha Mualap ada yang denger kalau bisa sekali-sekali nih bang Gerha nih itu disana dibuka ayo mau tanya apapun tentang Al-Quran silahkan gimana indahnya kami gitu kan maksudnya promosi juga biar juga mereka pasti tidak akan berani kenapa tidak akan berani saya bilang itu saya jamin tidak akan berani bahkan yang profesor-doktor dari mereka pun tidak akan berani buka seperti apa yang kulakukan ini dia buka apa forum semua orang bebas bertanya tentang apa aja takut karena memang diakui mereka Al-Quran itu harus merujuk minimal kepada hadis dan ujung-ujungnya kepada Bible wah ya itu ya agak bingung juga ya kalau gitu ya jadi sulit makanya setiap saya debat saya minta mana ayatnya mana ayatnya tidak ada tidak akan pernah ada pasti ya kami juga beriman kepada nabi-nabi yang lain gini-gini nah itu dia alasannya gitu ya karena anggaplah disini audiens ini ada yang mungkin anggaplah saya gak usah lah saya ngomong audiens anggap saya saya kan gak selamanya hidup dunia ini saya mau tahu nih yang mana sih yang bener kan gitu kan ibaratnya tolong lah ditanyain saya mau tanya sama siapa sama siapa ntar suruh oke lah anggap aja misalnya kalau begitu dateng tapi kamu harus baca dulu ini gitu ya bahasa sananya loh kan waktunya agak berat gitu kan ada indonesianya mau nanya kata abang gak ada tempatnya bingung juga kan harusnya mereka buka itu dong wadah itu dong gak berani gak berani iya terus sama yang kedua yang OOT OOT boleh ya OOT nanya ini bang itu yang mana ya yang apa Yesus naik ke gunung seakan-akan bukan seakan-akan si muridnya kan menulis berdoa gitu saya lupa pasalnya bisa tunjukin terus ada Musa dan Elia itu ada itu ada itu ditunggu ya aku bukakan mungkin dilukas atau apa itu ya bentar ini di Matthew Matthew 17 ayat 3 aku share sekiranya ini Matthew 17 ayat 3 maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia ya itu bang sebelumnya kalau emang di Matthew berarti yang nulis Matthew dia kesaksian mungkin dari temannya eh kamu tadi gue kesono gini-gini akhirnya Matthew inilah nulis gitu ya dan di sisi Matthew berdoa karena di sisi Matthew ngeliatnya posisinya berdoa kalau saya mikirnya boleh gak bukan boleh maksudnya ke abang gimana kira-kira kalau saya mikirnya begini itu Yesus gak berdoa bang tapi kalau bahasa betawinya nih eh Musa Elia sini loh sebentar gue ngobrol sama lo gitu kira-kira gimana memang disitu tak ada berdoa kan kalau ada entah lukas entah apa makanya saya gak hafal kalimatnya mereka ini tidak lagi berbincang ini dua lalu Yesus berubah rupa depan mata mereka wajah bercahaya seperti matahari dan pakaian bersinar ini lagi ngobrol gak berdoa iya kan sedang berbicara cuman ada yang dibilang disitu seakan-akan Yesus berdoa tapi kan yang nulis kan orang misalnya saya nih misalnya saya ngeliat saya taruh lah Matius nih atau siapa gitu muridnya oh Yesus berdoa kali tapi kalau feeling saya ngeliat ini sedang berbincang dan ke atas kalau Yesus sendiri pemikiran saya akhirnya bilang Musa Elia sini sebentar gue ngomong sama lo kira-kira pemikiran saya begitu gimana udah gitu aja oke lah terima kasih siap yuk yuk kawan-kawan kita lanjut ya ke anak desa halo anak desa silahkan mic-nya di dukan shalom bang shalom kasih bang yuk lanjut ini nandar balik lagi bertekiah ini bang iya kemarin sudah putus sasa Yesus itu menikah setelah kita kasih semua apologet Kristen memberikan dalil akhirnya dia stres pindah lagi ke Ripka lagi nandar nandar anda orang sinting takkiah memang benar anda tolol dengan nandai ini jelas-jelas disini Ripka itu adalah anak gadis mana ada anak gadis umur tiga tahun tiga tahun pasti kalau disebut anak gadis 17 tahun ke atas bukan seperti Aisyah Aisyah itu umur enam tahun anak bocah TK belum masuk SD TK ya kan jadi disini mana ada 10 unta nasi minum ya kan sampai dia puas unta-untanya itu katakanlah satu unta minum 30 liter karena dia haus berarti 30 kali 10 berarti 300 liter yang harus di air mana mungkin umur tiga tahun berjari susah mengangkat timba susah anakku benar-benar tadi logika nasi nandari ini dia pikir kita ini umat Kristen ini gak pintar ini bukan lagi zaman jahilia nandar bukan zaman jahilia zaman batu anda bisa bertaki jangan anda nipu ya mas nandar udah jelas anak gadis 17 tahun ke atas pasti memberikan 10 unta minum ya kan sampai 10 unta kan dia kan bang yang dia katakan tadi disana ya jadi luar biasa itu ya jadi si nandar ini balik lagi nih bang udah saya stress dia jadi gak tahu dari ini mau membela ada seorang nabi jahannam jadi mau membela itu dia mungkin saya gak tahu ya nabi jaman jahilia dulu ada yang jahannam jahannam itu kan anak-anak kecil pun dimbat kita gak tahu makanya saya kata-kata betul setuju sekali karena dia sudah habis akal budi dan sesat pikir dia bahwa Yesus menikah setelah kita bantah berikan dalil semuanya bahkan Allah Arak pun tidak mengatakan Yesus menikah nabinya sendiri tidak mengatakan Isa dan Yesus menikah nabi baru barbara tering Allah ya Allah Arak sama barbara tering itu seharusnya barbara tering itu menjadi nabi yang ke-20 berapa itu 6 dari ke-26 dibuat itu ya kan dan semua harus merujuk kepada barbara tering aduh nandar nandar ini anda takkiah bener sama seperti anda aduh minta ampun ya seperti kita bahas kemarin dia mau masuk sorga dengan cara cepat cara cepat itu apa gila kata si Fahrudin dia ada gila sekarang biar cepat dia masuk sorganya karena kalau kita ngakuin ini bang kalau misalnya Rifka ini menikah umur 6-3 tahun oh iya di Alkitab anda juga anda itu umur anak kecil di kami juga ada umur 6 tahun sama-sama juga anak kecil oh nabi kami juga betul nabi kami juga itu ini kawi poligami oh nabi anda juga Yesus itu poligami oh sama-sama ya keinginan mereka kan seperti itu kami gak ada beban mau nabi kami ngawin anak baru lahir pun tak ada beban itu mungkin mau dibilang si Aristo kan kita gak tahu benar-benar bang dan yang terakhir bang yuk tolong nanti juga sesekali bang bikin debat apakah muhammad nabi gitu jadi tidak apa-apa kan abang mengajukan begitu jangan jangan atau gak maksudnya berseloro gitu gak gak bisa intinya jangan singgung nabi muhammad nanti dipenggal kepalaku seperti yang di Perancis itu kan itu sudah daerah bebas sini jangklen jermuskan aku oke ya bang ya bang terima kasih kawan-kawan Perancis itu kurang apa itu negara demokratis kebebasan berbicara tinggi situ tapi bisa juga pisah kepala dengan badannya kita gak gak usahlah seperti itu ya kalau kita bilang di Arab sana banyak orang-orang jahat memang banyak zaman jahilya dulu kalau misalnya dirampas itu menang perang orang itu kan dirampaslah satu suku misalnya kan banyak suku-suku itu ya anaknya masih kecil pun di di apa disetubuhi bisa itu makanya kayak ISIS kan ada itu cerita-cerita ISIS anak 10 tahun disetubuhi juga digilir-gilir sama mereka kan ada itu ya yang sampai lari ke ke mana Jerman saya lihat oh ya itulah zaman barbar dulu jahannam-jahannam itu banyak di sana jadi Sinander mungkin berusaha menyamakan jahannam-jahannam pada saat itu dengan AIC Bible yang gak bisa lah ya ya Nandar yang mampus sudah datang Raja Kafir halo Raja Kafir miknya mohon hidupkan malam lah ya suaranya dua youtube-nya matikan dulu aduh aku gak pakai youtube aku pakai chrome kenapa ya bisa ini lah ya selalu bergema ya lanjut silahkan nanti gantian aja nanti aku mood kalau lah ya bicara ya sip cuman aku minta dibukakan ini lah matius 5 ayat 14 lah oke oke ini lah oke sudah itu aku bacakan ya kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi yuk silahkan oh itu matius 5 ayat 14 ya 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 loh gak mana sih tadi yang itu loh yang apa firman yang mengatakan orang buta menonton orang buta itu ya mana kurang ya itulah mana lah oke terus apa lagi yang mau dijelaskan halo ya di awal kan leilah di menampilkan si nandar itu ya itulah gelar si nandar itu orang buta menonton orang buta itu jadi para kristalologi semua jadi masuk jurang semua itu sudah gelarnya sudah ada evangelis sebetulnya si nandar ini sudah murtad sebetulnya ini karena dia pakai gelar evangelis tapi lantaran dia mungkin sudah menuju gila jadi ya murtadnya mungkin dianulir itu matius 15 ya matius 15 ayat 14 oke gitu aja gitu aja enggak le aku mau tanya ini le menurut le apakah orang kristen itu susah disantet le alasannya mungkin le bisa berikan oke aku mood le oke kalau aku bicara santet bicara hantu bicara pocong segala macam itu dia bisa hadir di pikiran kita dia bisa hadir di tubuh kita karena kita meyakini dia ada contohlah orang Indonesia di dari kecil dia bilang awas ada hantu maka di Indonesia percaya hantu awas ada pocong karena ada yang pocong pocong itu awas ada sundial bolong kayak gitu kan karena digambarkan tetapi orang yang mendengar itu dia kan tidak pernah dengar pampir gitu kan dan lain sebagainya sehingga pak ya itulah tadi aku bilang kan dia percayanya itu begitu ada pampir datang depan dia atau hantu-hantu dari luar negeri sana dia pun tidak ngerti itu dikiranya hal yang biasa kan kalau saya nanggapinya gitu sama dengan santet katanya santet ada-ada di dunia karena iblis kan punya sekutu dia juga memberi kepada manusia itu perintah-perintah jahat dan mengajari kejahatan kan itu nah maka disantetlah manusia yang kena itu siapa apakah ada orang kristian karena ada dia santet itu bisa masuk ke orang itu karena dia percaya tapi kalau kita misalnya ke orang Amerika kenapa mereka kan tidak tahu apa itu santet misalnya kan jadi mau masuk bagaimana coba bingung orang kan misalnya dia orang saintis yang hanya komputer dipikirkan dia dia nggak tahu itu santet kalaupun dia sakit diuji secara klinis medis itulah yang bisa kugambarkan silahkan oke jadi pertanyaan ini kutanyakan karena kebetulan kemarin malam kan aku mendengar live streaming kesaksian adab seorang dukun sakti yang murtadin ya jadi dia mengatakan wah orang kristen 95% susah dicandet katanya tetapi ada 5% nya lah mungkin kan bisa masuk karena alasan-alasan tertentu seperti karena tidak waspada dan tidak berhikmat karena sakit hati karena tidak bisa mengampuni karena mengampuni tapi tidak bisa melupakan karena masa lalu yang selalu diingat-ingat kemudian mengandalkan manusia dan dalil-dalilnya ada semua di Alkitab itu nah cuma yang terakhirlah di aku kan dulu ya mungkin sekitar 15-20 tahun yang lalu kan sempat kebimbangan sempat akan ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat nah jadi aku memaknai atau menafikannya itu begini dulu seluruh manusia ini di dunia ini sudah diberikan roh kehidupan oleh Tuhan jadi manusia bisa hidup nah di dalam tubuh kita yang sehat kalau kita menjaga tubuh yang sehat ini roh kita ini yang sudah diberikan Tuhan ini kerasan di dalam tubuh kita itu dulu aku memaknanya gitu tapi kalau tubuh kita ini tidak dijaga kita mungkin merokok atau minum minuman keras tubuh kita rusak roh kita ini jadi tidak kerasan nah jadi roh kita ini akhirnya keluar gitu nah itulah mati jadinya itu dulu aku seperti itu memaknainya oke 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 gitu makasih makasih kawan-kawan apa yang dimaknai Raja Kafir terakhir itu kita dapat melihat di kisah Yesus waktu salib Eloi oleh laman sabatani dibilang Yesus artinya ada saatnya roh itu berpisah dari tubuh kita demikian juga di Bible dijelaskan bahwa Yesus mengutus roh kudus ke dalam diri setiap manusia tinggal manusianya maukah memelihara roh kudus tetap dalam dirinya selagi roh kudus itu ada di dalam dirinya percayalah kematian jauh menjemput ya kan kenapa roh kudus tidak bisa mati kawan selagi masih ada dalam diri kita ya tetapi Alkitab mengatakan hormatilah ayah dan ibumu itu dasar pertama maka roh kudus diam di dalam diri kita sampai pada nanti waktunya kita akan berkata roh kudus itu keluar dulu kawan sama roh kita juga keluar baru kita mati selagi roh itu di dalam ngenyel dia itulah orang yang kalian pernah lihat mati sekarat sampai napasnya tinggal satu-satu pun tetap hidup gitu ya atau diam aja tapi tingit tingit gitu-gitu kan itu masih ada dalam dirinya maka dari itu kawan-kawan undanglah roh kudus agar tetap diada di dalam dirimu agar semua iblis bisa mental saya bukan sok-sokan dari dulu saya sudah di ancam di santet zaman waktu saya di facebook saya gak percaya itu memangnya ngeri-ngeri dulu ancamannya kawan mau kuterbangkan paku ke perutmu ngeri ada itu dan nyata dan saya waktu ke jombang sudah saya lihat bagaimana orang ini saya dikatakan mas Rudy kamu ingin bertemu Tuhanmu saya bisa bantu katanya loh memang bisa caranya gimana rohmu bisa kami keluarkan silakan nanti kamu lihat Tuhan yang sesungguhnya Tuhan katanya jadi orang itu ada tempat doanya itu kayak gini melengkung agak tinggi di dalamnya itulah saya disuruh masuk kayak tempat semedi atau apa saya gak tahu ya saya bilang tidaklah saya sudah bertemu Tuhan saya cukup melalui Bible ini kitab suci saya bilang jadi saya tolak dengan halus karena saya kan gak tahu nanti disitu roh saya keluar yaudah keluar selama-lamanya kan bisa jadi gak tahu pulang kata cerita-cerita kan dan memang saya lihat orang itu kalau bicara kesaktian ya bisa lah ya tapi saya tidak percaya itu semua karena menurut saya ada teori yang bisa menjelaskan itu semuanya dan waktu itu saya tolak oke begitu jawaban untuk si Raja Kefir sekarang Nabi Nabi apa ini udah lanjut Nabi Halo Nabi 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 pedofil iya silahkan ya pertama ini kita harus hati-hati mengatai Nabi Jahanam dengan sebutan Nabi pedofilia jadi pedofilia sama kelainan seksual itu berbeda jadi saya juga baru tahu kemarin saya ikut live streamingnya ada para satu pendesa jadi pedofil itu jadi begini dia dia menyukai mengawin dia suka kawin kawin berhubungan dengan anak kecil tapi berulang kali berulang kali jadi hanya 1 2 3 4 5 6 7 sampai seterusnya sebelum kali nah kalau Nabi Jahanam kan tidak dia kan cuma sekali kan ya kan nah tetapi disini bisa dikatakan bahwa dia mengalah kami pengenan seksual tuh nah itu anak kecil nah itu itu apa ya jadi kita harus hati-hati nah masalah Ritka itu jelas Nandar harus membuka lebih dalam lagi memberi minum 10 untal itu tidak mudah dilakukan anak umur 3 tahun 2 tahun iya coba Nandar lebih selisih lagi nah saya rasa orang seperti Nandar dan Gerahamu Allah itu itu memang sudah dinubuatkan Bang di Alkitab bahwa akan ada Antikristus iya betul iya kan jadi memang Antikristus ini tujuannya adalah penyesatan jadi kita kita sudah tahu dan mengenai masalah tadi usulan dari teman-teman itu janganlah kita menyerang keyakinan mereka menyelung-nyelung nabi mereka nah yang di Prancis itu sudah jelas itu freedom of speech disana wah itu aja bisa dipenggal dipenggal dibisakan kepala daripada iya tapi saya dapat sabar katanya itu hanya 4 ribu Bang imigran muslim yang fanatik seperti itu hanya 4 ribu jadi sisanya yang lain itu itu kan jutaan ya ada 11 juta itu yang 11 juta itu sisanya itu enggak seperti itu jadi hanya 4 ribu saja yang garis kerak bayangin 4 ribu saja sudah bisa melayang nah Prancis itu tidak akan menyalahkan komunitas muslim disana karena itu disanggap sebagai oknum oknum ya itu oknum jadi tidak dipukul rata bayangin itu negara yang yang istilahnya sekuler ya tidak dipukul rata sebagai apa itu komunitas muslim melakukan itu semua nah terus saya mau tanya sedikit Bang mengenai kita boleh ya iya silahkan silahkan di Lukas 4 yang Tuhan Yesus habis pencobaan di Padanggurun itu kan ada di Matthew 4 juga ayat 1-11 sama Marcus ayat 1 suaranya kok kecil kali makin lama halo halo Bang ah ini baru matang ya di Lukas 4 waktu pencobaan Yesus di Padanggurun ya itu banyak yang tanya itu saksinya siapa ya Bang ya sih terus iya karena karena kan begini itu kan berpuasa 40 hari di Padanggurun malam ya habis habis Tuhan Yesus menerima pembaptisan dari Yohanes pembaptiskan ya nah itu apakah ada murid yang ngikut apakah ada siapa gitu loh sebabnya gak mungkin mereka juga 40 hari menunggu Tuhan Yesus kan disitu iya dan pada saat itu murid pun belum dipilih kan iya murid belum dipilih nah kalau kalau kemungkinan terbesar itu Yohanes ya mungkin ya ikut ya iya jadi kalau aku membacanya begini bahwa firman Tuhan itu kan tidak selalu disaksikan ada penyaksinya tetapi diucapkan juga iya ada penyaksinya apa apa namanya itu ada yang bersaksi ada yang menulis kesaksian nah gitu tapi nanti kita gali lebih dalam lagi aja ya oke oke terima kasih Naya oke oke terpencet jadi kawan-kawan ada yang nanya siapa Nabi Jahanam Nabi Jahanam ya Nabi-Nabi palsu lah susah kali kalau memikirkan itu Nabi-Nabi palsu siapa sebut nama ya banyak mana bisa saya sebutkan satu persatu ya Nabi-Nabi Jahanam ya begitu dia ya dia palsu dan mengaku-ngaku Nabi ya kawan-kawan dan si Nandar ini juga ingin memfitnah bahwa Nabi Ismail eh Ishak ya menikahi anak tiga tahun atau masuk dalam kategori apa pedofil si Nandar ini otaknya sudah ruwet anak tiga tahun itu bagaimana bentuknya itu lagi ya pemerkosaannya itu bagaimana pemerkosaan lah saya bilang begitu ya karena tak mungkin anak tiga tahun ya si Nandar juga sebenarnya mau menghina Nabi-Nabi saya tidak tahu karena Ismail Eh Ishak juga ada di dalam dia di dalam kitab suci dia ya tanpa sadar dia juga mau menghina Nabi-Nabi hampir nanti semua Nabi dibilang yang pedofil saya tidak tahu ya belum lagi masuk ke Ismail atau Yusuf atau Yaakub ya kan sama anak berapa tahun lagi karena bahasa Ibraninya itu-itu aja cepat kalau enggak itu narai itu ya dibalik-baliknya sama si Nandar itu oke sekarang kita bul Makhlul Ismail silakan Makhlul halo bang selamat malam bang selamat malam lanjut iya jadi kalau si Nandar memang ya udah gila kita katakan bang udah gila mencari selah terus bagaimana supaya menikah di ini itu yang tidak wajar jadi wajar itu tujuan dia itu gitu nah kalau kalau saya tanya ke abang ya misalnya ya kalau cowok Kristen usianya misalnya masih muda masih muda terus nikah dengan tante-tante yang usianya lebih tua bisa lebih dari 10 tahun gitu tapi tujuannya karena dia kaya gitu boleh gak bang tapi nanti dia menutupi aku bang karena kaya karena cinta kata dia kan biasa gitu iya terus udah gitu setelah dapat bang itu terus dia nikah lagi bang karena dia itu sudah dapat yang tua terus pengen yang merasakan yang pi itu Kristen boleh gak buat itu bang Kristen gak boleh karena pasanganmu sampai hidup mau sampai mati kan gitu kan gitu bang ya iya jadi kalau mengenai nabi palsu sih banyak sekali bang bang banyak di youtube ini aja baru kemarin itu heboh nabi nabi baru nabi dia bikin kita sendiri gitu kan yang yang wajar apa yang wajar gedebuk gedebuk katanya kan iya jadi ya kita kayaknya sih mancing-mancing aja bang jangan sampai kita lepas kontrol gitu kan emosi gitu kan itu aja kayaknya dipancing dia itu ya tau kita pancingan dia tadi ini bang saya tadi sebelum masuk ke room abang ini saya lihat di mana ya di konteks youtube apa itu tadi ceritanya mengenai itu tadi berkaitan dengan yang ditanya si raja kapir itu bang mengenai roh-roh segala macam itu kan bisa dilihat bang di ini bang matil 10 ayat 28 bang matil 10 ayat 28 bentar ya ayat 28 28 28 ini dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka nah inilah yang tadi saya dengar itu dan saya pikir dia membahasnya salah bang yang ini dibilangnya takutlah yang membunuh tubuh dengan jiwa katanya kan jadi kita tidak perlu takut terhadap yang bisa membunuh hanya tubuh tapi jiwa tidak tapi kita takut untuk yang dua-duanya saya pikir kalau untuk ininya pengertian saya disini kan Tuhan maksudnya yang bisa membunuh keduanya itu ya ya tapi kalau saya pikir itu adalah ketika dilempar ke neraka gitu nah itulah mati tubuh dengan jiwanya gitu karena karena saya pikir jiwa adalah hasil dari tubuh gitu seperti rasa sakit rasa senang pikiran gitu jadi dia tidak terlihat gitu tapi kalau tubuh dia akan terlihat dan jiwa itu adalah hasil dari tubuh tapi kalau tubuh tidak ada berarti jiwa juga tidak ada gitu dan roh kembali kepada Bapak Bapak di surga itu yang bisa saya ini Bang tahu lah kalau menurut Abang gitu gimana gitu Bang pas pas saya juga saya pendapat dengan gitu aja itu aja Bang makasih Bang oke kawan-kawan bahasan mengenai roh dan jiwa ini sangat menarik nanti satu hari akan saya buat ya karena banyak orang bingung antara beda roh dan jiwa oke ini sekarang ada Bang Gilbert Utabarat halo Bang Gilbert Utabarat halo salam salam lama tak berjumpa aduh coba coba dulu lah dek buka Yohanes 20 ya 28 sebentar ya sebentar Yohanes 20 abang ini panjang umur nih tadi baru ada kawan bertanya kok gak pernah lagi abangmu itu muncul oh rupanya langsung muncul Yohanes 20 28 ya nah saya saya heran juga dengan pernyataan Bang yang yang beberapa live yang lalu sempet sempet ya mengatakan mengatakan bahwa eh ah itu ayat orang kadit itu heran saya heran saya heran saya iya apatah adik perasanya sama seperti saya heran juga tentang pernyataan Thomas oh iya 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 tau 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 iya kenalahku iya kenapa iya sinandar juga juga bilang kemarin kalau ada murid Yesus mengatakan Theos sama Yesus atau Allah aku akan murtad katanya itulah ayat yang kubuat ternyata dia jadi murtad ningkari dia mau diwaptis lucu juga lucu juga lucu juga kalau pernyataan Bang Nong itu mengatakan bahwa eh Yohanes 20 ayat 28 itu adalah ayat untuk orang kaget katanya orang kaget masa pula untuk orang kaget terus aduh ini ini flashback untuk live yang kemarin ya saya 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 ada tertutup juga di menit 35 itu 35 atau 30 berapa saya gak tahu ya nah Bang Nong bertata bahwa eh eh apa ya ayat itu adalah ayat orang kaget padahal adik udah bilang padahal adik udah bilang penting itu tertulis dalam Alkitab ya bener 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 saya saya sadar ayat itu penting tertulis dalam Alkitab iya itu dari dari debat khusus Bang Nong kemarin iya dan memang orang itu Bang akhir-akhir ini pada sinting semua Bang bermaksud aneh ya iya iya jadi ikut-ikutan Bang si Bang termasuk termasuk Nandar Nandar Riva ya semua apa menjalar itu penyakit menjalar menular itu kan udah ada di udah ada channel apa juga Bu Uti Bu Uti Kuatimena iya iya itu itu pernah pernah ada seorang Ustadz namanya itu Malik Ustadz Malik Ustadz Malik Ferguson oh ya Ferguson ya yang nantang Nandar yang menjawab tanda nantang Nandar iya betul 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 di channel Youtube Ustadz Mualaf bilang Malik Ferguson ini kabur ya ya begitulah mereka doang iya 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 aduh memang memang benar 2 Petrus 2 itu 2 Petrus 2 2 Petrus 2 ada dur palsu nabi palsu juga betul itulah mereka doang nabi nabi palsu orang-orang setelah Nandar iya betul orang pimpin orang buta itu dari Matius iya waduh benar-benar benar-benar ngedagel juga iya iya ini ngedagel juga ngedagelan juga iya biar ada hiburan kita bang memang Mualaf ini pelepas stress juga iya betul 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 kadang-kadang perlihatan mereka itu melepas stress juga iya oke lah oke lah terima kasih bang ya yo selalu selalu tuan jenis memberkat ya bang yuk makasih yuk ya kawan abangku aja tau kan awal dibilang ya dagelan melepas penat ya begitulah mereka ternyata penyakit gila menular indra moshe selamat malam selamat malam indra ini ada ini kabar mengejutkan ini bahwa katanya nabimu si isa kan isa juga nabi kalian ya fedofil fedofil kata si si apa siapa si nama itu si nandar kawin katanya sama anak 3 tahun gimana perasaanmu kira-kira memikirkan anak 3 tahun kawin sama orang dewasa saya sih kalau sejauh ini membaca kitab-kitab yang saya baca itu saya tidak sependapat dengannya 3 tahun kalau saya pribadi ya tapi saya pernah mendapati memang di usia 10 tahun terus saya ada ada dalilnya 10 tahun itu dari mana dalilnya kitab suci ada dong ada nanti kalau kalau bang rody bang rody mau ini nanti kita malam sabtu ya kita sekali-sekali aku dan dirimu aku belum pernah lihat wajahmu kan kalau ini bisa dikatakan ini habib Nurmagomedov versus McGregor saya kan masih amatir bang rody kan senior boleh-boleh malam minggu ya malam minggu ya ring pertama ini debut watak-watak ya tentang apa kita mau bahas biar bisa kita tentang ini tentang ribka oke mantap-mantap berarti gitu aja siapkan langsung lahannya apa ringnya bilang sama kalau kan gak mungkin lah kita ibaratnya mau tanding saya sampaikan strateginya itu namanya nanti langsung saya kalah lah udah ketahuan strateginya kan gitu kalau saya 10 tahun bukan 3 tahun sip 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 oke yang penting intinya dirimu berbeda dengan yang gila itu kan sinandar wala-wala wili-wili wolo wolo saya sih kalau saya sih saya tidak mau menghakimi beliau ya artinya kan kalau saya sih harus berdasarkan dengan sumber kalau saya dengan sumber memang disitu memang langsung 10 tahun jadi bukan bukan perkiraan hitungan mungkin saya juga belum lihat videonya beliau itu tapi mungkin dari hitungan ini kali dari hitungan ketika dilahirkan bapaknya usianya segini mungkin begitu kali namanya segini tidak hanya dari Nara sama Bat itu tulis Nara Nara dengan Bat dia bilang itu kalau tidak salah anak perempuan itu artinya anak perempuan kalau dia bilang anak perempuan di atas 12 tahun kalau Nara itu dibawa 5 tahun padahal di dalam ayat ayat 24 itu ada juga dikatakan Nara itu kepada gadis-gadis jadi dia pukul rata semua begitu ya saya tunggu hari Sabtu ya Indra Moshe ya tapi itu kalau di AC Segerah ya soalnya kan jadalnya full kalau enggak ya nanti banyaknya waktu luang orang kebuktinya kosong-kosong soalnya besok kalau besok itu Ust. Menahem itu beliau mau cerama sebagainya saya mau mengharapkan Lusa nanti saya tanya dulu bisa Lusa kalau Lusa nggak bisa besoknya oke oke anak screenshot dulu ya aku ini misalnya jadi hari ini sekalian pengumuman untuk penggemarku ini nanti nonton lebih dari 2 ribu mantap itu daripada gerahan rame-rame tapi seratus seratus yang nonton kan oke oke terima kasih Indra Moshe ya tapi aku aku enggak dibilangin ini loh enggak dibilangin apa tuh namanya cari popularitas enggak ya aku ilmiah loh ini ya enggak apa-apa ilmiah-ilmiah aja ilmiah aja aman ya begitu memang caranya bukan untuk peningkatan popularity bukan ya ya enggak karena kita tahu yang mana yang pansos yang mana yang enggak ya aman tuh aman tuh Indra Moshe ya itu udah dicatat ya siap siap terima kasih Indra Moshe selamat malam yuk kawan-kawan jangan lupa kita ramekan mudah-mudahan katanya lusa-lusa itu berarti sekarang hari Rabu Kamis Jumat kalau Jumat itu kan kajiannya siapa si Ali Sabtu atau Sabtu katanya doakan kalian secepatnya dia mengasih sinyal kepada saya Sabtu atau kapan biar kita bisa ada lagi hiburan baru ya halo Israel silakan hidupkan mic-nya Israel halo halo silakan silakan ah oras lah eludi oras 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 jadi memang cumanalah dibilang si Nandar ini ya ya semua termasuk lah si Nandar termasuk si siapa pokoknya apologet apologet yang mengatakan khusus kawin lah siapa umur tiga tahun lah jadi begini mungkin orang ini kan kalau maaf ini ya kalau Muhammad kan gak gak terbantahkan memang dia kawin dengan anak umur enam tahun tapi katanya tidurnya setelah sembilan tahun tidur kan gitu jadi mungkin mereka merasa kok kok Nabi kita aja ya yang kayak dileceh-leceh kita bikin lah gebrakan kita katakanlah Yesus kawin kita katakan kita katakan Isa umur sampai tiga tahun kan gitu seperti rasa apa ya rasa sakit hati atau cemburu kayaknya itu jadi padahal mereka tidak bisa membuktikannya dari Quran seharusnya kan Quran atau hadis kan itu aja kalau dari seperti yang barusan Layru di ngomong sama yang barusan tadi dibilangnya ilmiah mungkin dia mau apa ini entah ada majalah-majalah atau ada tulisan itu takkan dari hadis ini sama dari Quran kalau hadis sama Quran akan sanggup orang itu iya kan betul karena gak masuk akal aja masa orang Israel itu pinter-pinter loh tak ada orang Israel mau kawin sama kalau kalau masih belum dewasa kan gitu baru zaman baru zaman dulu pun ini menurut pendapat saya kan orang zaman dulu masa-masa Abraham Isa itu kan umurnya ratusan-ratusan tahun kan jadi menurut saya kurasa zaman dulu pun dewasa itu mungkin setelah tiga puluhan mungkin baru dia mungkin haid mungkin datang bulan kalau masih mungkin di bawah tiga puluh tahun belum datang bulan mungkin zaman dulu betul karena umurnya nanti makal ratusan tahun kan gitu kan jadi itulah kira-kira pendapat saya lahirudi orang itu hanya sakit hati aja jadi supaya supaya jangan nabinya aja yang dikatakatai kita kata-katai juga lah Tuhan orang itu atau nabi orang itu gitu lah ya siap-siap oke ya gitu aja seraya yoi terima kasih memang betul kawan kalau mereka otaknya waras dia mau menghina isha padahal nabi mereka juga ada isha memang serba makan buah si malakama menghina kristen nabi orang itu juga ada sama dengan menghina nabinya sehingga dia mau mengatakan bahwa isha yang di dalam bibel itu pedofil anak umur tiga tahun kata si nandarkan berarti isha yang ada di dalam Al-Quran bagaimana pedofil juga atau apa namanya itu ya jomblo sampai tua gak mungkin kan nah karena itu dianggap mereka sama jadi mereka ini ibarat makan buah si malakama dan mereka tidak ingin sendiri di dalam percaturan pedofil maka ditarik-tarik orang kristen orang kristen itu orang-orang berotak apalagi orang jahuji halo pak gunawan silakan pak gunawan halo pak gun halo pak gun suaranya gak ada pak gun halo pak gun wah biasanya pak gun ini bagus apanya pak gun atau lagi ke kamar mandi sebentar ya kita lewatkan dulu sasuke silakan sasuke koras koras selamat malam melihat ini apa namanya sedikit aja sih kalau aku kesimpulannya orang yang orang kristen yang masuk ke agama seberang gitu karena mereka tidak tahu agama kristen sedangkan orang seberang masuk ke kristen karena dia tahu agama islam begitu jadi ya jadi gak heran kalau misalnya orang seberang masuk ke kristen itu mereka lebih pandai membaca kurang lebih mengetahui isi kitabnya jadi mereka itu merasa maaf ya seperti kok begini gitu loh jadi karena mereka tahu isinya kitab mereka yang dulu makanya mereka itu berpaling menjadi kristen sedangkan orang kristen yang masuk ke islam itu karena mereka tidak tahu tentang kristen artinya mereka jarang baca kitab mereka jarang bertanya bergaul atau membahas tentang kitab makanya mereka tidak tahu mereka hanya mungkin mereka hanya mau mendapatkan perlindungan atau mau berbicara bebas gitu loh jadi mereka mau hidup lebih nyaman karena negara kita kan mayoritas kan muslim islam begitu itu aja sih nah satu pertanyaan tentang ini matius yang tadi tuh matius berapa 15 ayat 28 oh ya 10 ayat 28 yang tentang neraka itu orang neraka ya membunuh jiwa ya satu pertanyaan bang ruby maaf kalau misalnya kita masuk neraka itu kan neraka abadi kan ya tekal nah apakah disana kita maksudnya disiksa jadi dibunuh hidup lagi dibunuh seperti nerakanya orang seberang atau kayak gimana bang ruby itu aja sih oke kejawab yang itu bukan hanya neraka orang seberang pak pilih mantowa sudah ke neraka loh dibilangnya seperti itu juga ditarik lidahnya sampai putuskan baru ditumpang kepalanya baru hidup lagi kita hidup kita tidak pernah melakukan demikian yang kita ajarkan bahwa mereka hanya dibakar dimasukkan ke dalam neraka yang api menyala-nyala baru dimasukkan manusia itu disitu tidak ada seperti yang digambarkan Philip Mantowa yang apa namanya itu bersaksi dusta lidahnya ditarik sampai panjang keluar baru ditebas perutnya keluar darahnya sampai becah banyak apa apakah dibuang ke dalam lautan api neraka itu langsung mati atau maksudnya hidup enggak mati enggak sampai selama-selamanya atau gimana kalau yang di dalam Alkitab dikatakan bahwa yang dilamparkan ke situ pertama si ular tua si ular naga atau iblis maka kejadian 3 ayat 14 mengatakan saya umur hidupnya si ular ini dia akan memakan debu tanah maka di situ dimasukkan juga manusia si debu tanah kan debu tanah itu manusia sehingga itulah makanannya si iblis manusia ini bagaimana cara dia memakan ya suka-suka iblis di neraka itu mau dibuat nyapa tapi dalam kondisi sakit sama sakit sempat gak dia menyiksa orang itu pertanyaan kita iblis juga kesakitan manusia kesakitan maka dibuat di Alkitab membunuh daging dan jiwa artinya itu kematian kedua katanya buahyo mengatakan itu kematian kedua itulah membunuh tubuh membunuh jiwa bagaimana nah disana mungkin bukan mungkin jiwa itu menurut saya perpaduan kehidupan dan pengetahuan ya jadi pengetahuannya dibunuh dan tidak ada lagi kalau ada nanti dia berusaha kayak mana keluar dari neraka ini manusia kelima ya kan dirancang ayo naik naik kayak manjak pinang nah atau kita bunuh si iblis ini iblis ini buat mati manusia dibunuh iblis ini lucu rame rame iya demo rame rame iya kan jadi apalagi yang digambarkan orang dinerakan nanti roh-roh yang dihukum tidak seorang Alkitab mengatakan tanganmu daripada seluruh tubuh masuk neraka bagus potong tanganmu masuk ke neraka kan berarti memang orang daging kita nanti di sana jadi yang ada digambarkan orang lidahnya ditarik maaf ini kemaluannya dipotong digergaji ada itu dari mana dia dapat gergaji itu pertanyaannya dulu dari mana dia dapat gergaji iya 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 kan dia yang digambar-gambarkan Filip Mantopa dipotong pedang dari mana dia dapat pedang bisa orang menyeludupkan menyeludupkan pedang ke dalam neraka sedangkan netarakat itu materialnya sudah dibilang lautan api lautan api ya kan terus dari mana dia buat pedang dari api ya kalau api tetap api ke api lah iya 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 itu namanya berpikir logika iya benar thank you thank you kita balik ke Pak Gunawan halo Pak Gunawan halo Pak Gunawan halo waduh Pak Gunawan kayaknya bermasalah dengan suaranya ya halo Piyong 77 Channel halo bang halo halo silahkan ya ini ngomentarin yang kemarin bang itu yang debat ya kalau saya lihat sih masih dibawa bang sama Nandar tuh bang Karisto oh jauh lah otaknya masih eh jauh 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 sedangkan si Nandar dia gila dia lebih gila itu Nandar bang itu kalau ngajak ketemuan kalau laki ya ini baru ada bocoran aja dia tuh kagak mau tapi kalau cewek wah dia cepet tuh ke Makassar ke Makassar disamperin sama dia ah bener-bener tuh ada temen saya tuh ini juga apa cewek debater ini juga lah waduh kalau ketemu tapi kalau dia ngajak cowok Nandar gak akan mau ketemu tuh kalau cewek itu ngajakin cowok gak akan mau dia ketemu memang juru makan juru memang kan otaknya memang otak apa gak jauh dari langkangan gitu loh memang otak kotor gitu loh jadi apapun yang dipikirkan sampai kitab-kitab pun sampai nabi-nabi pun ya kan dibikin kotor itu saya itu saya udah saya pikirkan itu pasti dia akan karena ini sekarang sudah mulai banyak bang bahwa Muhammad itu kan yang kawin dengan itu yang apa 3S 9 tahun ya 6 tahun ya itu kan udah mulai banyak yang berani lah nah dia untuk meng-cover lagi ya itulah dari 3 tahun juga 6 tahun sama-sama aja ini apa namanya gak ada kreatifnya yang nandar ya tapi orang ini kenapa ya bang yang masih pengen aja ya dengar ya dia gak mau orang bosan gitu loh itu-itu aja Yesus nikah nanti ini suara iblis itu merdu suara iblis dengar lah dia aaah dia udah males gue dengar oke 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 deh bang itu aja ya bang ya terima kasih terima kasih lagi-lagi ke pak gunawan halo pak gunawan selamat malam oh sudah gak itu lagi wah ini datang ini gabriel agak-agak takut kita halo gabriel silahkan aaah malam bang malam malam nunggu di biskota ini iya bang ini cuman ingatin aja buat si nandar bang sudah bicara di perjanjian lama tuan saya bilang bapak motegur saya sudah berikan satu balok orang israel masa melanggar itu aja oke bang lalu banyak kali filsafatnya nih satu balok iya yang ada hukumannya itu tentang perzinaan dengan perkahwinan gitu iya kan atau dibukakan biar mereka tahu juga gitu iya bukakan apa itu iya kan hukumu saya kalau tidak salah tentang tentang pernikahan tentang pokoknya bukalah nanti oh imamat lah itu mungkin ya kalau tentang pernikahan itu aja pak oke terima kasih saya balik taksi sudah malam jadi kadang susah awas salah jurus itu lagi gak mau ke ini bawa maunya ke atas ini terima kasih aduh si Gabriel ini kalau datang bikin apa kita ya udah di hidup hall hall silahkan hall malam bang malam malam silahkan tadi aku dengar debatnya dengan si Nandar itu kalau menurutku gak masuk akal sama sekat kan gak mungkin Yesus yang Yesus kawin lah segala macam lah itu jadi kurasa kayaknya udah gak masuk akal apa yang dibilang sama si Nandar tapi aku ada pertanyaan sedikit bang mungkin abang bisa jelasin di ini tentang penyaliban bang di Galatia 3 13 kan yang disalib itu kan orang-orang yang dikutuk oleh Tuhan bukan dikutuk oleh Tuhan terus terkutuklah orang katanya bukan dikutuk Tuhan orang yang mati tidak ada yang membuat terkutukkan orang-orang ahli Taurat dulu disalib orang kalau dia menghujat Tuhan jadi matinya disalibkan dia itu ulangan 21-23 kalau salah bagi orang yang disalib itu orang-orang yang mengutuk Tuhan dulunya orang yang menghujat Tuhan maka di hukumannya dipancang di kayu itu jadi makanya Rasul Paul mengatakan terkutuklah orang yang mati di dikayu salib itu bukan dikutuk Tuhan itu oh beda ya bukan dikutuk Tuhan orang yang mati saya bukan gitu oh iya bang berarti yang oh berarti Yesus di Yesus disalib itu karena tuduhan dia menyamakan dirinya dengan betul kan itu Yohanes 10 ayat 33 34 bukan karena perbuatan baik kami melempari engkau tetapi engkau menyamakan diri dengan Tuhan semenjak itulah Yesus diburu oh iya bang nah maka orang itu maka Judas menjual Yesus dengan maksud supaya Yesus dibunuh tidak disalib maka dipilihlah dicari Yesus berzina tak ditemukan kalau berzina kan dirajamkian sampai mati Yesus membunuh tidak ditemukan maka yang ketiga dicari Yesus menghujat Tuhan juga tidak ditemukan akhirnya dibuatlah Yesus merobohkan baik Allah maka masuklah ke hukum romawi dia sebagai pemberontak kan pemberontak dia dibenam oh kalau Judas itu menjual itu kenapa bang Judas menjual kan karena bisikan iblis karena keinginan iblis bahwa Yesus harus mati tetapi tidak di kayu salib oh karena kan Yesus itu mati di kayu salib karena itulah tempat terkutuk makanya bilang karena dia kan yang kematian bagi kita itu kan kutukan sama si Adam dan Hawa jadi tempat terkutuk itu hanya itu jadi contoh gini loh petinju ingin mengalahkan petinju tentu harusnya sama petinju ya kan tidak mungkin pemain badminton mengalahkan petinju mungkin demikian juga Yesus mau mengalahkan kutuk alam maut maka dia harus ke tempat terkutuk itu nah demikian juga Yesus ingin mengalahkan alam maut maka dia harus memasuki ke maut itu dikalahkannya maut itu dengan bangkit dan naik ke sorga paham ya nah untuk mengalahkan untuk mengalahkan seorang petinju tidak mungkin kita pemain badminton oke berarti yang disalib itu itu badannya atau dagingnya Yesus ya ya dagingnya lah karena kan daging yang bisa disalib roh kan gak gak bisa berarti oh yang setelah penyaliban itu rohnya kan naik ke atas naik ke surga gitu kan dia bilang Yesus Eloi oleh lama sahabatani berpisahlah roh Allah dengan Yesus kan itu makanya kalau Tuhan mati katanya mana mati kan berpisah Elo dalam masjabatani oke ya gitu aja oke makasih banyak ini ada satu lagi namanya mencari kebenaran halo mencari kebenaran silahkan halo ya silahkan halo ya silahkan silahkan suaranya kedengaran bagus oke lah disini pun kedengaran bagus dari Pak Kamen ois mantap lanjut lanjut silahkan itu aku yang di WA lah itu yang apa itu cara ngubungin lah rupanya udah dapet lah ini hari oh iya iya udah gampang kan udah bisa masuk apalah tanya lah yang mau ditanya kadang disitu aku gak sempat karena banyak kali yang bertanya ratusan silahkan oke lah aku si Nandar itunya aduh yang aduh kumentari dia kemarin itu Ustadz kok bahas Yesus nikah aku bilang kan ada kumentari banyak kali balasannya kayak apa-apa oke oke itu aja oke Nanda itu aja dulu perkenalan dulu gak bisa masuk ya kenapa kenapa baru Huta Galung ya Gu oh iyalah Marlay lah Huta Galungnya nomor berapa nomor 15 Marlay lah Marlay oke makasih lah oke layawak rupanya ayo mananya si dewa dewa silahkan dewa ini yang terakhir ya silahkan dewa halo bang iya kesehatan oh iya bang halo iya apa tempat bang ada ini gak pohon apa sukun sukun ada sukun ada ada itu bang nanti ambil yang akak kuning apa yang udah jatuh itu ya itu direbus dua kelas jadi satu kelas itu untuk bersihin apa bang ginjal karena bang kan makan obatnya kan banyak itu gede-gede kan obatnya kan takutku ginjal wah bang obatnya banyak itu nah itu yang kuning darun yang kuning itu bang direbus dua kelas jadi satu kelas bang rasanya ambar gak pahit kok sebelum makan bang sebelum makan diminum iya sebelum makan sebelum makan diminum dia untuk membersihkan ginjal nah itu aja bang terima kasih semoga sehat selalu bang ya yuk sama-sama ya siap bang kawan-kawan aku pun yang pahit sekarang kayak bajak itu kan pahit kali itu kawannya kuteng-kuter kuminum kayak minum teh itulah abis makan kuminum pagi sama kuminum malam saya sudah itu abis olahraga ada dikirim subscriber itu apa namanya itu ya ramuan rempah itu juga aku minum enak juga gak pake gula ada disediakan gula batunya gak kuminum itu langsung aja terekam gitu ya kawan-kawan ya sekarang itulah yang kebiasanku yang enak-enak sudah dikurangi ini tadi aku ngemil kentang ya biarlah kentang kentang aja ubi aku gak gak kuat karena dari kecil sudah makan ubi terus jadi bosan jadi kalau makan kentang kan biar kayak-kayak orang bule dikit kan kawan-kawan saya mengalami kendala akhir-akhir ini dimana si youtube kayaknya sentimen kepada saya ya kenapa sentimen ya dia sekarang dikuningkan itu semua setiap saya live saya kadang jengkel ya gak tau kenapa padahal itu bagus-bagus kayak debat dengan naristo itu kan lumayan bagus itu ya lumayan bagus bagi saya hiburan melihat orang gila aduh sulit saya menjawab dikuningkan sehingga menyedihkan sekali apa saya satu hariannya dapat kadang 10 dolar ya 10 dolar ya puji Tuhan sajalah bisa bayar listrik bayar telepon cuma saya ada tanggungan obat sekarang obat saya itu memang gak tau tertulis ini dia yang kalau ditulisnya sebenarnya 68 ribu tapi tempat kami kubelilah ini 75 ribu gak tau kenapa ini dia ubat ubat TB itu begini oran-oran ini kalau sudah diminum nanti kencing kita jadi jadi oran itu ya cantik juga kayak batu bata dia itu ya ini nah ini kan ini nah ini harus diminum 4 kawannya sekali minum 4 lumayan juga itulah sebabnya saya bilang ya harus juga pemeliharaan terhadap ginjal itulah si pak dewa dewa langsung turun tangan kawan memang aku bersyukur sekali adalah yang namanya hantu begu ganjang saya mau hadir disini kawan dimana begu ganjang dewa dan Tuhan bisa bersatu itu di channel sang demater ya begu ganjang hantu belau si bolis raja raja iblis raja kafir dewa semua bisa kumpul disini kawan-kawannya puji Tuhan lah ya ada waktu kita 10 menit lagi kita ngalor ngidul ya kawan-kawannya jadi memang si Nandar itu kawan sudah gila dia ingin memfitnah lagi Nabi Ismail Ishak bahawa Ishak juga fedofil saya gak tahu tujuannya apa itu anak 3 apa enggak dia enggak berotak ya anak 3 tahun dinikahi orang dewasa kan aduh ku bayangkanlah anakku kawan masuk akal aku anak anak segi itu dikawini resmi pula itu dan bergelar Nabi juga aduh memanglah si Nandar bala-bala bili-bili bola-bola ini ya sudah kesetanan dia kawan karena orang ini sebenarnya panik kawan sekarang ini ya semenjak ada internet ini semua terbuka jangan dikatakan tidak ada orang murtad si almarhum Mokoginta yang sudah di sorga dia dia mengakui tiap tahun sejutaan jutaan orang murtad katanya murtad dia bilang bahkan si munsyir si tumorang si munir si tumorang itu ini buku berbahaya katanya terhadap bukunya si Saifuddin Ibrahim bayangkan kawan semua nanti lama-lama produk Kristen ditakuti orang ini mulai salib gereja buku ucapan semualah lama-lama nanti orang itu ditutupnya lagi internet ini biar tetap jadi goblok orang-orang dibuat orang itu semua tidak boleh nonton internet tidak boleh ini tidak boleh ini katanya kan Abang Pal Bang Rudy ser nomor rekening nomor rekening ada di apa namanya itu video-video lama itu ya itu nomor WA saya kalau ada WA kirim aja Bang Pal ke situ Bang Pal saya sekarang segan menaruh nomor rekening kawannya kenapa saya segan karena subscriber saya baik-baik pernah sekali sampai terharu saya dibilangnya Bang aku sebenarnya pengangguran kata dia kan tapi aku simpati melihat Abang dikirimnya lah donasi kan jadi aku kadang gak enak dia aja sedang menganggur gitu kan masa aku harus bergembira di atas penderitaan orang lain itulah sebabnya aku tak mau menulis nomor rekening lagi ya tapi kalau nomor WA lantak kalian lah gitu ya kan artinya sifatnya pribadi kalau nomor rekening kan umum ya kawan-kawannya maafkan aku ya kawan-kawannya ada sifat di dalam diriku tidak tegaan kawan di lingkunganku ini pun orang sudah mengetahui aku siapa ya aku orang yang tidak tegaan ya asal ada lihat orang susah pernah aku di mall mau nangis aku kawan ya sampai ku kasih uang ku panggil dia ke mall disini namanya Mansi Mandau City dibawanya anaknya ngeri kawan-nya suami istri anaknya dua orang itu bergembira tak pakai sandal anaknya itu ya orangnya hanya melihat-lihat kawannya aku lihat ku perhatikan terus ku perhatikan ku ikuti teruskan pas sudah gak kuat lagi aku lihat ku panggil sini lah ini kau belilah terserah apa sama anakmu ini aku bilang aku kasih uang 200 ribu bingung orang itu sampai tak bisa bicara apa-apa udah aku pergi aja bingung ya kan gak tega aku karena aku ingat masa lalu ku dulu susah kali kawan udahlah bulan 8 kemarin anak istri ku hampir tak makan sampai bulan 3 hampir tak makan itulah kawan-kawannya karena waktu bulan 8 itu aku sudah bangkut melawan ku bilang penggelapan 3 miliar itu aku dulu tidak tahu sekejam itu hukum tidak tahu yang ku tahu aku punya alat bukti ku ajukan ke polisi polisi memproses aku menang ternyata tidak kawan ada bagian-bagian tertentu manusianya yang salah bisa dibeli oleh faktor X kita gak tahu faktor X itu apa ya tapi itulah fakta yang ku hadapi sehingga ku hancuran-hancuran dan waktu itu bulan 1 sudah mulai corona-corona itu dan bulan 3 tidak boleh lagi orang moto-moto kawin orang mati pun tak bisa dipoto dulu kan begitu mati kubur begitu mati kubur dulu kan gitu jam 10 langsung kubur sekarang udah mulai bisa ya anak istri ku hampir tidak makan kawan yang gak ada yang mau kukasih makan apa pakai apa mau kukasih makan foto gak bisa lagi sementara aku setiap minggu harus pergi ke Pekanbaru pergi ke Bengkalis sekali pergi kawan maaf ya beli minyak aja 250 bolak-balik naik feri 250 dah 500 belum lagi makan minum segala macam nah itulah kawan jadi aku dapat job misalnya memoto sebulan 3 kali habis-habis untuk ongkos tapi puji Tuhan memang betul kata Alkitab Tuhan tahu apa yang kuperlukan dan tepat waktu pas bulan 3 datang lapin adsenku kawannya barulah aku mulai bisa bergerak dan terima kasih juga kepada Tamparagi yang mengusulkan dulu donasi itu ya dulu aku gengsinya tinggi kawan karena waktu Pekanbaru dulu aku kan kerjanya bagus ya memang aku juga ada waktu itu donasi ketika aku lari dari Pekanbaru ya tapi itu saya stop karena gengsi waktu itu masih tinggi lah kawan ya kawan-kawannya tapi ya jajar Tamparagi akhirnya aku buat lah itu tapi lama-lama aku pikiri semenjak ada itu yang saudara kita itu bilangnya begitu aku terharu sedangkan dia saja susah sekali hidup gitu kan tapi mau dia berbagi dengan aku waduh aku gak kuat lah kawan bagaimana aku menempertanggungjawabkan dana itu kan gitu akhirnya aku tiadakan tapi sekarang ini pribadi kalau kalian mau gas ada nomor kaswa ya ini don-don bilang Lenander itu model Rocky Gerung lah percuma kalian membunuh karakternya dia itu mentalnya tidak diragukan dalam melawan lah dan kawan-kawan lah Rudy memang kami gak ragukan otaknya gila kan kalau orang gila gitu muka tembok dia tidak tahu malu ya nyap-nyap-nyap nyap-nyap aja lah kalau itu kami sudah tahu don-don gak usah palah kau bilang dan Alkitab kami juga sudah mengatakan lakunya seperti keledai liar kami tidak tidak palah ambil pusing itu di kejadian 16-12 dia keledai bodoh dungu idiot semuanya dicejarkan situ ya lengkap baru liar pikirannya liar maka dia mengatakan bahwa Nabi Kelian Ishak pedofil menikah anak 3 tahun ya saya gak tahu kamu senang juga apa enggak ya itulah fakta oke lah kawan-kawan jangan lupa saya akan berdebat dengan si si siapa namanya Indra Moshe dia untuk baru pertama sekali itu nanti saya debat dia pun baru pertama sekali juga debat dan kami akan debat di Geraham Walap mudah-mudahan apa namanya itu mudah-mudahan jadikan ini hiburan kawan hiburan rohani daripada kalian di kede-kede tuak duduk maaf ya kawan saya bukan menyinggung menindir kalian seumur hidup saya saya paling benci duduk di kode tuak sama di kode kopi sampai sekarang saya gak pernah duduk kopi walaupun pernah sudah terpaksa sekali dihubung-hubungi kawan pernah sekali waktu sebulan lalu ya itu sudah dihubungi terus gak enak saya menolak akhirnya saya ketemu di kode kopi tapi saya gak minum kopi itu yang buat saya gak enak jadi seolah-olah orang minum kopi semua saya gak minum kopi dari dulu kan saya gak minum kopi kan jadi seolah-olah sombong kali orang ini dan satu yang gak bisa saya nikmati di kode kopi orang rame semua bicara teman-teman yang mau didengar ya ini bicara itu bicara bicara ketawa-ketawa kami pun bicara ih yang mana mau didengar ini jadi kawan-kawan daripada kita di kode kopi pas waktu kita senggang gak apa-apa kita dengar hiburan firman rohani namanya 6 hari kalian di kode kopi atau di luar-luar sana 1 hari lah buat kalian untuk hiburan rohani kalian saya pikir kalian nanti gembira memang kalian jengkel-jengkel juga tapi kayak kita nonton kemarin aristo kan kalian gembira hati yang gembira adalah obat saya akan membuat semenarik mungkin semua debat saya dan sekocak mungkin dan saya akan membuat dia sampai terdiam-diam terus ya tujuannya apa biar kalian melihat bahwa itulah fakta mereka tidak bisa membuktikan kebenaran dan diakui mereka kan si geram walak sudah buat pernyataan Al-Quran adalah informasi kebenaran pembuktian bisa dari eksternal katanya kan ya kayak akun tinggal eksternal ya oke sekian dan terima kasih kita jumpa esok hari lagi salam sang debater selamat menikmati selamat menikmati